Ya, sah-sah saja sebagai negara demokrasi, adanya aspirasi, adanya kritikan, itu diperbolehkan kok. Karena ini adalah bentuk pelibatan publik di negara demokrasi. Tapi saya, selaku Presiden Mahasiswa Trisakit tahun 2019, justru memperasakan apa yang jauh Pak Jokowi ini dampaknya terasa langsung kok di diri kita. Pak Jokowi kita tahu, dengan pemerintahannya membangun infrastruktur, tidak hanya di Jawa, tapi senasional. Ini sangat ngebantu sekali. Artinya, beliau sangat komprehensif dan dampaknya terasa langsung. Pak Jokowi yang terkenal sebagai bapak hilirisasi, baik makro ataupun mikro, ini dampaknya terasa langsung kok. Kepada kami, selaku pelaku usaha. Khusus saya, sebagai pelaku usaha di Mikron. Bagaimana kemudahan akses perizinan, membuat ini sangat mudah sekarang, akses permodalan, ini sangat terbuka, sangat luas. Bahkan kempen beliau menggunakan produk lokal, buat Indonesia, yang digaungkan bentuk masif. Bahkan kita juga tahu, beliau sangat meraih terhadap ekonomi kreatif. Dengan adanya badan ekonomi kreatif, yang ini adalah pro terhadap anak-anak muda, yang ingin berdikari secara ekonomi. Dalam pemerintah Jokowi, itu juga sangat merasa, bagaimana diplomasi dalam menjaga perdamaian dunia, dan juga stabilitas ekonomi dunia, itu dirasakan, aktif dalam PBB, dan aktif dalam bergaul di dunia, seperti JITLEN itu waktu di Bali. Ini berkini nyata, bahwa Pak Jokowi dan pemerintahan, itu komitmen dalam menjaga semangat, dan tujuan dari pembukaan UD45. Apalagi beliau juga membuat sebuah grand design besar, untuk Indonesia emas tahun 1945, yang dituangkan dalam RPJPN 2025-2045. Dan juga bagaimana grand design, untuk Ibu Kota Negara Nusantara, yang ingin memberikan adanya distribusi kesejahteraan, tidak hanya di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Dan ini mengurangi gap antara masyarakat Indonesia di Jawa, dan di luar Jawa. Semoga Pak Jokowi, semoga terus bisa menginspirasi anak-anak muda, dan juga memiliki dampak yang baik di Indonesia. Badan eksekutif mahasiswa Universitas Gajah Mada, menopatkan Presiden Jokowi, sebagai alumnus paling memalukan. Hal itu disampaikan oleh Ketua BMUGM, Gilbertan Muhammad Nur. Keberanian Gilbertan menyebut Presiden, sebagai alumnus UGM paling memalukan, mendapatkan pujian dari Dr. Tifa. Pergiat media sosial ini menilai, Ketua BMUGM itu memiliki keberanian yang luar biasa, karena berani mengkritik tajam orang nomor satu di Indonesia. Gilbertan Muhammad, Ketua BMUGM menyatakan Jokowi adalah alumnus UGM, yang paling menjijikan, dan paling memalukan sepanjang sejarah UGM. Saya melihat bahwa orang ini ini sangat orang yang sangat curas. Meskipun satu alumnus sama saya, saya benar-benar, apa tadi kata, jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi Presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sederah yang sangat hina, ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produga galaformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda. Bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis, maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya, itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar, melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Ini yang terbarukan penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta, itu kan dipilih oleh Presiden. Buat siapa itu? Buat Raja Jokowi lagi. Nah ini menjadi, tadi, saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang, ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya, karena secara sistem dan politik, secara ideologis, mereka merusak sistem demokrasi kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi, dan disitu kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena, karena saya rasa ini sudah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa dari, di antara tujuh Presiden, hanya beliau yang seculas dan seraja. Atas ucapan itu, Dr. Tifa pun memuji keberanian Gilberan. Bahkan, loyalis Anies Baswidan ini menyatakan bahwa sosok Gilberan lebih layak menjadi wakil Presiden Republik Indonesia, ketimbang putra solung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. BEMUGM Pak, BEMUGM Pak, BEMUGM Pak, BEMUGM bilang kalau misalnya Bapak. Ya, itu proses, itu proses demokrasi, boleh-boleh saja, tapi perlu saya juga menengatkan, kita ini ada etika sepansantung ketik orang. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, biasa. Saya rasa pantas untuk menerobatkan beliau sebagai alumnus UKM paling memalukan. Apa yang membuatnya dikatakan? Ika indikator, yang pertama, demokrasi angloki. Hampir 10 tahun kepentingan beliau. Semestinya, di waktu yang panjang tersebut, beliau punya momentum, dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita terus merosot. Tidak sampai situ, Dr. Tifat juga lagi-lagi menanyakan soal ijazah Presiden Jokowi. Ia kembali melontarkan ketidakyakinannya jika Jokowi merupakan lulusan UGM. Sementara itu, badan eksekutif mahasiswa keluarga mahasiswa Universitas Kejamada mengkritik sosok wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang rajin mangkir dari ajang depat di berbagai forum. Teranyar, Gibran tidak hadir dalam acara dialog interaktif para cawapres 2024 yang diselenggarakan oleh TV One. Gibran juga pernah batal hadir dalam acara dialog publik PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ketua BMKM UGM, Gilbert Muhammad Nur menilai tidak hadirnya Gibran dalam berbagai ajang depat itu sebagai bentuk sikap pengecut. Saya rasa itu wujud kepengecutan intelektual. Gilbert menambahkan, kalau misalnya putra sulung Presiden Jokowi itu pendukungnya benar-benar mengklaim bahwa ia adalah perwakilan anak muda dalam kontestasi pemilu Presiden seharusnya bisa memenuhi aspirasi dan ciri anak muda. Tunjukkanlah kepada anak-anak muda, jangan menjadi seorang pengecut intelektual. Ini hanya diskusi, debat, yuk, ayolah Mas Gibran jangan jadi pengecut intelektual. Sementara itu, aksi Gibran Raka Buming Raka membagikan susu gratis untuk anak-anak justru mendapat kritikan tajam dari Dr. Tifa. Bahkan tidak hanya Dr. Tifa, kritikan juga datang dari sejumlah pihak yang menilai pembiran susu kemasan ke anak-anak tidak tepat. Sebab, menurut Dr. Tifa, susu kemasan yang diberikan Gibran mengandung gula yang tinggi, sehingga justru tidak baik untuk kesehatan anak-anak. Melalui tweetanya di Twitter, Dr. Tifa menerangkan bahwa susu UHT yang diberikan Gibran mengandung gula pada takaran 9.000 hingga 12.000 mg. Susu UHT kemasan kandungan gulanya sebesar 900 sampai dengan 12.000 mg sangat tinggi untuk anak-anak. Sebagai tenaga kesehatan, Dr. Tifa menekankan jika susu UHT kemasan tidak bisa mengatasi stunting. Susu UHT kemasan itu produk minuman kemasan biasa tidak untuk tingkatkan status gizi, apalagi turunkan angka stunting. Jika merujuk pada website kemenkas, langkah-langkah yang dapat diambil untuk menekan angka stunting melibatkan perhatian pada pemenuhan protein pada ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi. Pangan hewani dianggap memiliki kandungan zat gizi yang lengkap, khususnya protein hewani dan vitamin yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam konteks tersebut, Dr. Tifa memberikan peringatan kepada Gibran untuk menghindari tindakan konyol selama masa kampanye. Menanggapi keritikan tersebut, Gibran Raka Buming Raka mengatakan susu yang ia bagikan di berbagai kesempatan tidak diperuntukkan bagi bayi yang masih minum asih. Keterangan tersebut ia sampaikan menyusul munculnya keritikan bahwa susu yang ia bagikan memiliki kadar gula yang tinggi. Itu kan khusus yang sudah tidak asih lagi.